Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di minggu ketujuh. Pertemuan kita untuk unit digital marketing. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk membicarakan topik di chapter lima. Yaitu social media marketing. Social media marketing merupakan one of the biggest opportunities in marketing. Tetapi bila itu dia unmanaged. Maka social media marketing ini tidak bisa fully efektif. Dan bahkan bisa merusak kepada brand perusahaan. Dan oleh karenanya social media marketing ini tidak bisa kita anggap enteng. Oleh karena itu maka topik social media marketing ini menjadi sebuah chapter yang terpisah. Dalam digital marketing unit ini. Apa saja yang akan kita pelajari di dalam social media marketing ini. Pertama adalah Anda. Kompetensis yang diharapkan adalah Anda memahami apa yang dimaksud dengan social media marketing. Dan mengapa social media marketing itu penting. Yang kedua bagaimana Anda memahami mengenai benchmarking terhadap goals kepada social media marketing. Kemudian bagaimana caranya Anda mencreate strategi dan plan untuk memanage social media Anda. Apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang social media manager. Kemudian bagaimana cara Anda melakukan social listening kepada social media listening kepada hal-hal yang ruining kepada reputasi Anda. Kemudian kompetensi berikutnya Anda diminta untuk mendevelop konten marketing dan engagement strategi untuk brand Anda. Menggunakan social media marketing. Kemudian Anda bisa menjelaskan mengenai social media komunikasi strategi dan memahami apa saja pendekatan yang digunakan untuk social media platform. Dan yang terakhir Anda memahami mengenai social media optimization. Jadi apakah yang dimaksud dengan social media marketing dan mengapa itu sangat penting. Social media merupakan suatu istilah adalah suatu term yang diberikan kepada kombinasi antara internet dan mobile-based channel. Internet dan mobile-based channel. Dan alat yang dapat digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan user yang lain. Dan juga mereka bisa sharing kepada pendapat-pendapat mereka. Sehingga, as the name implies, social media itu juga melibatkan kepada building communities of network. Dan bagaimana mengencourage kepada participation dan engagement. Di dalam social media, kesuksesan dari social media, Kunci dari kesuksesan social media, bukanlah terhadap social network yang Anda miliki. Apakah itu TikTok, apakah itu Facebook, apakah itu Instagram. Bukan itu yang menjadi esensi sesungguhnya. Namun, kepada communication strategy. Sukses di dalam social media tergantung kepada your strategy untuk berkomunikasi. Bagaimana Anda bisa menggunakan social network tersebut? Si TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, sebagai part of inbound marketing. Inbound, ke dalam. Untuk menarik awareness, inbound marketing. Di mana social media ini, tujuannya untuk mengencourage kepada audience participation. Di dalam digital marketing, social media marketing, The objective adalah audience participation, interaction, and sharing. Sehingga di dalam social media marketing, Kita fokus kepada bagaimana social media bisa mencapai marketing objektif, Sekaligus untuk memprotect brand kita dan mengeksten brand kita. Bagaimana social media bisa mencapai objektif dari marketing. Juga menjaga terhadap brand, dan mengeksten kepada brand kita. So, itu yang menjadi key success dan objektif dari social media. Kalau ada pertanyaan, langsung shoot di jalan ya. Social media juga bertujuan untuk meningkatkan traffic, website traffic. Kalau Anda seperti di Instagram, ketika Anda membuat Instagram ads, Yang itu menjadi salah satu tugas Anda. Setelah Anda bikin web, Anda bikin Instagram ads. Di mana Instagram ads tersebut, Anda lakukan kepada targeting kepada profile yang Anda tuju. Sesuai dengan your personas. Kemudian, ketika orang itu Anda berikan campaign, Mereka menerima campaign dari Anda dan di situ diberikan link untuk masuk ke website-nya. Sehingga salah satu objektif dari social media adalah untuk increase traffic kepada website Anda. Kemudian, kemudian meningkatkan brand awareness. Semakin banyak orang yang tahu mengenai produk Anda, Maka awareness dari audience semakin tinggi. Dan, cita-cita berikutnya adalah to create content. Untuk different social media platform. Jadi, goals meningkatkan traffic. Kemudian juga giving the users a personalized experience dan creating content. Baik berupa video, blogs, on top of social media networks yang Anda gunakan. Apakah itu TikToks, apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, apakah itu Pinterest, dan sebagainya. Di dalam social media marketing. Social media marketing juga berada di dalam AIDA. Dimanakah letak social media di dalam AIDA? Mereka ada di dalam awareness. Bagaimana di dalam AIDA untuk meningkatkan awareness. Bagaimana salah caranya, terutama yang digunakan adalah social media ads. Dengan Anda menggunakan Instagram, Anda campaign. Instagram ads, Facebook ads, TikTok ads, Twitter. Ini adalah media yang paling murah untuk meningkatkan awareness. Dibandingkan dengan Anda harus pasang iklan di TV, pasang iklan di radio, pasang bayar influencer yang tiga digit. Jadi, social media ads merupakan yang sifatnya dia paling murah dibandingkan dengan yang lain. Sehingga itu masuk ke dalam awareness. Setelah dia aware, customer dia perlu kita bikin interest. Nah, untuk membuat customer interest, ada lagi yang lain. Yaitu remarketing, paid search, dan search engine optimizer. Remarketing mix dari 7P. Start, keep, and stop. Paid search. Bisa menggunakan Paid search Google ads. Kemudian search engine optimizer. Sehingga kemunculan dengan menggunakan search engine optimizer, kemunculan website Anda bisa muncul di awal dari pencaharian search engine. Setelah customer interest, Anda harus pikir bagaimana mereka desire. Kemudian Anda mulai lancarkan serangan menggunakan email marketing. MailChimp, tugas Anda. Anda membuat MailChimp untuk meningkatkan. Bisa juga MailChimp sebagai awareness. Bisa juga, karena mereka belum punya. Belum ter, belum, belum aware. Salah satu email marketing fungsinya juga bisa sebagai awareness. Remarketing, paid search, dan search engine optimizer. Dan kemudian bagaimana mereka call to action menggunakan marketing otomization. Atau email marketing lagi. Yang topiknya, teamsnya berbeda dibandingkan dengan email marketing sebelumnya. Email marketing sebelumnya, temanya adalah bagaimana mereka desire. Email marketing berikutnya adalah bagaimana mereka langsung take decision. Buy. Di, midnight sale. Minggu ini. Kalau habis lewat minggu ini, harga kembali normal. Itu take action. Diskon 50%. Tungguin sampai tengah malam. Nah, ada campaign yang diberikan melalui email marketing. So, social media marketing berada, terutama di dalam sisi dalam meningkatkan awareness atau attention. Nah, di dalam AIDA ini, sebetulnya ada banyak kelompok, channels yang bisa digunakan di dalam awareness. Selain dari social media marketing. Kita ambil contoh. Ini adalah social media. Social networks. Instagram, Facebook. Bisa juga menggunakan search engine optimizer. Menggunakan keywords. Menggunakan Ubersuggest yang kemarin kita gunakan ya. Ubersuggest. Bahwasannya keyword-keyword tersebut harus ada di website. Menggunakan website yang user-friendly. Display ads. Yang kita bikin affiliate marketing. Display ads. Bagaimana meningkatkan interest dari search engine optimizer? Kita create content yang bisa mengoptimize our search. Content-content yang di dalam kontennya tersebut yang dia menggunakan keyword-keywordnya. Content. That talks about it. Pay-per-click. Interest juga kita running pay-per-click campaign. Website yang match dengan apa yang dicari oleh user. Sesuai dengan persona. Mereka automotive lover. Topik Anda juga otomotif. Interest. Untuk menggunakan email marketing. Educating user for specific topic via email. Misalkan kita lagi ada produk baru ini Pak Rinto. Kita ada produk baru. Kreasi kita yang terbaru. Kita mengedukasi audience. Bagaimana membangun desire? Menggunakan search engine optimizer. Pay-per-click dan juga website. Dan seterusnya. So ini secara umum saya sampaikan. Karena topik kita hari ini adalah social media marketing. Tetapi saya ingin cover secara big picture. Kepada topik kita di digital marketing ini. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Iya Pak Jerry. Mau nanya Pak. Kebetulan nih Pak. Pak. Yang kayaknya. Yang apa. Sorry Pak Jerry. Bener nih Pak. Saya dibombardir nih Pak. Di IG saya Pak. Tentang SEO nih Pak. Oke. Dia ada banyak pelatihan. Terus ada metode black hat. Black hat teknik tuh Pak. Itu apa ya Pak? Black hat teknik tuh ada 17 metode Pak. Black hat ini macam-macam Pak. Kan di perusahaan kita juga lagi berkembang nih Pak. Ada divisi logistik. Terus dengan adanya Odi nih Pak. Dia cari ini juga. SCM juga nih Pak. Jadi memang yang memanage. Yang memanage tentang social media kita. Ternyata hasil riset kemarin kita kan memang di. Bapak masih ingat gak yang pas. Instagram kita kan dikit banget tuh Pak. Ternyata. Instagram dan traffic website kita dikit. Jadi si manajemen kami tuh lagi searching juga buat. Social media manager nih Pak. Jadi memang under marketing. Under marketing manager. Tapi dia yang mengelola. Mengelola semua social media. Oke. Yang ingin saya tanyakan. Yang apa. SAO itu. Lebih ke arah mana ya Pak. Di social medianya Pak. Untuk meningkatkan traffic. Atau energize aja. Soalnya kan ada beberapa teknik ya Pak. Oke. Sebetulnya topik ini di chapter 7 ya. Search engine optimizer. Aduh. Kita udah gak ketemu ya Pak. Nah tapi ada nanti tugas. Tapi nanti saya akan berikan video perkulian. Dan pre-test dan post-test. Jadi ada nanti nonton lagi ya perkuliannya. Untuk search engine optimizer. Bagaimana kita melakukan search engine optimizer. Di website kita ya. Tapi secara umum. Search engine optimizer ini. Kita melakukan optimasi. Melakukan optimasi. Di dalam website kita secara organik. Maksudnya apa secara organik. Kalau secara unorganik. Itu kita pakai Google Ads kan. Itu disebut dengan unorganik. Karena kita bayar. Pokoknya kalau keyword ini muncul. Gue muncul di urutan kedua. Urutan pertama atau urutan ketiga. Tergantung bidding siapa yang paling tinggi. Kalau secara organik. Ini kita membangun. Membangun kepada. Kalimat yang digunakan di. Website kita itu. Mengandung kalimat yang ada di ubersuggest. Yang tinggi. Requestnya. Kemudian ada backlink. Dengan. Website-website lain. Dimana website-website lain itu dia. Koneksi dengan website kita. Dia ada backlinknya ke sana. Dan berbagai macam teknik. Yang bisa digunakan di search engine optimizer. Nanti Anda Pak Rinto bisa nonton perkuliahannya di chapter 7 ya. Traffic. Namanya itu traffic. Untuk yang traffic building. Traffic building menggunakan search engine optimizer. Itu di PowerPoint. PowerPoint Bapak juga ada ya Pak. Yang di-share di awal ya Pak. Ya sudah ada semua itu. Tapi perkuliahannya ada nanti. Tapi nanti ada pre-test dan post-testnya. Itu juga akan masuk ke kompilasi nilainya kepada nilai UAS ya. Jadi harap Anda semua nanti saya share videonya. Dan Anda jangan lupa untuk mengikuti pre-test dan post-test. Pertanyaan lainnya. Pertanyaan lainnya. Contohnya seperti itu enggak Pak. Betul sekali Pak Suhari. Jadi kalau kita dapatkan awareness 100. Yang interest itu paling cuma tergantung ya. Kalau dia personanya betul. Atau segmentasinya tepat. Bisa tinggi. Kalau segmentasinya tidak tepat. Bisa rendah konversinya. Ya anggaplah 50%. Kemudian dari interest ke desire 50%. Desire ke action 50%. Misalkan. Jadi. Kalau Anda ingin mendapatkan penjualan 12,5. Berapa. Eh sorry. Pendapatkan 12,5. Maka Anda harus aware 100. Kalau Anda ingin penjualan 100. Berapakah awareness? Ayo. Berapa Pak Suhari. Anda ingin penjualan 100. Berapa yang harus aware? 800. 800. Terima kasih. Itu. Akhirnya dari sisi klik sama viewer sama klik. Atau mungkin followernya memang targetnya kairah sama ya Pak ya. Ya kalau Anda. Kalau tergantung Anda bagaimana. Kuncinya kembali di dalam clustering. Kalau Anda bisa baca data clusteringnya dengan betul. Anda tahu segmen yang Anda tunjuk apa. Ya. Apa yang menjadi needs and wants mereka. Maka conversion rate-nya makin bagus. Tapi kalau Anda jualannya serampangan gitu ya. Anda tembak sembarang target gitu ya. Gak jelas apa yang menjadi profil. Gak jelas apa needs and wants-nya. Ya conversinya ya kecil. Bahkan mungkin lebih kecil daripada ini. Jadi. Clustering adalah kunci kemenangan. Di dalam digital marketing. Kebayang Pak Suhari? Iya Pak. Kebayang Pak. Oke. Good. Any other questions? Gak ada? Oke. Nah. Jadi. Social media marketing. Ada di. Topik awareness. Bagaimana kita meningkatkan awareness menggunakan social media marketing. Nah. Social media. Itu ada banyak macam. Ada yang. Social media network. Seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Social publishing. Social commenting blogs. Social news communities. Ya. Bookmarking. Streaming. Commerce. Dan lain sebagainya. Ini disebut dengan social media marketing radar. Jadi. Type. Jenis. Dan rupanya. Macem-macem. Di dalam social media marketing ini. Social media marketing ini. Bisa menjadi very highly beneficial. Menguntungkan sekali. Kalau Anda menggunakannya dengan tepat. Apa keuntungannya dari social media ini. Pertama. Meningkatkan brand awareness. AIDA. Awareness. Yang kedua. Yang kedua. Meningkatkan conversion rate. Apabila campaign yang Anda lakukan. Sesuai dengan persona. Kalau campaign yang Anda bikin seperti Pak Sbti Adi. Bikinnya kontennya adalah otomotif. Anda targeting kepada people that also interest in otomotif. Maka conversion rate-nya semakin tinggi. Kemudian meningkatkan search engine ranking. Ini juga terkait dengan search engine optimizer. Juga dia membantu kepada search engine optimizer. Karena semakin tinggi traffic yang masuk. Semakin tinggi traffic yang masuk juga akan meningkatkan kepada. Search engine optimizer Anda. Kepada search engine result. Kalau tidak ada yang datang ke website Anda. Jadi semakin sedikit yang visit. Maka peringkat skor Anda di dalam search engine juga rendah. Dan kemudian cost effective. Paling murah. Anda siram 50 ribu. Sudah bisa dapetin 5 ribu audience. Yang menerima campaign Anda. Dengan uang 50 ribu. 5 ribu audience. Itu kalau 50 ribu dapat 5 ribu. Artinya 1 orang 10 rupiah. Kalau 100 rupiah 500 ribu. Limpat 5 ribu orang. Kemudian meningkatkan funnel traffic. Jadi di dalam funnel. Semakin tinggi funnel Anda. Maka traffic. Maka salesnya juga semakin tinggi. Jadi dia berbanding lurus. Semakin tinggi awareness. Semakin tinggi. Kepada sales. Given conversion rate yang dimiliki. Dimiliki. Apa saja yang menjadi. Social media. Tersebut. Di antaranya adalah. Facebook. Instagram. LinkedIn. Twitter. Youtube. Etc. Bagaimana pertanyaannya. Bagaimana kita. Mendevelop. Strategi. Bagaimana kita. Mendevelop. Social media. Strategi. Untuk bisnis. Metodesnya. Menggunakan. Post method. P.O.S.T. Methods. Yaitu. Pertama adalah. People. People disini kita. Understanding. Kepada bagaimana. Audience itu. Mereka mengadopsi. Kepada. Social media. Jadi kita melakukan. Situation analysis. How. Customer. Adopt. The social media. Di dalam. Clustering. Itu ada yang. Ada cluster yang dia. Pakainya. TikTok. Tergantung usia ya. Usia. Di bawah 20. Dia pakai TikTok. 20-30. Pakainya. Instagram. 30. 20-30. 30 katas. Facebook. Dan seterusnya. Jadi understanding. The adoption of social media. By the audience. Situation analysis. Kemudian. What is the objectives. Bagaimana kita setting goals. Untuk engage. Customer. Ya. Berdasarkan menggunakan. Different options. Bagaimana. Kita setting goals. Apa yang dimaksud dengan. Setting goals disini. Jadi. Kita ada. Lima S ya. Ada serve. Serve. Kemudian. Sales. Serve. Seasal. Kemudian. Dan seterusnya. Apa yang menjadi. Setting. Kepada. Sales kita. Bagaimana kita menggunakan. Social media. Untuk. Meningkatkan reach. Ya. Reach. Kepada customer. Bagaimana kita. Di dalam. Service. Speaks. Bagaimana kita. Mengencourage. Customer. Audience kita. Untuk. Berinteraksi dengan kita. Berapa interaksi customer. Misalkan. Interaksinya. 20%. 20 dari yang 20%. 20% dari yang follow kita. Mereka berinteraksi dengan kita. Atau kepada yang serve. Bagaimana. Mereka helping kepada. Resolving issues. Dari communities. Jadi ada. Objektif. Apa yang menjadi objektif. Strategi kita. Kemudian. Untuk mencapai objektif tersebut. Apa strategi yang harus dilakukan. Apa strategi yang perlu kita lakukan. How to achieve. That goals. Dari. Yang sebelumnya. Dia gak. Tidak ada. Tidak ada engagement. Yang engagementnya cuma 10%. Naik menjadi 20%. Dari total follower. Cuma 10% yang engage. Bagaimana kita bisa meningkatkan. Ke 20% sebagai objektif. Apa strategi kita. Bagaimana Anda membangun konten. Jadi kita harus mengimajinasi. Bagaimana caranya. Dari 10 bisa ke 20. Apa strategi yang harus dilakukan. Dan teknologi. Teknologi. Mau pakai sosial media yang mana. Untuk achieve. Anda punya goals. Jadi. Pendekatannya. Bisa menggunakan metode. Yang dibuat oleh Forrester. Yaitu post methodology. Sampai di sini. Any questions. No questions. Oke. Nah. Di dalam goals tadi. Tadi saya sudah sampaikan. Kita menggunakan. Apa yang disebut dengan 5S. Sell. Apa cita-cita Anda. Dari pertama yang dia. Reach-nya. Kemarin baru. Reach-nya naik. Misalkan naik 10%. 10% increase in reach. Yang. 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 Naik 20%. Yang engage. Naik 30%. So this is. The goals. Untuk social media. Pertanyaannya Pak Rinto tadi. Ya. Gimana. Kita. Apa. Traffic kita rendah nih. Bagaimana caranya kita. Oke. Kalau gitu Pak Rinto dia harus tetapkan. Untuk reach. Gue harus. Naikin nih. Ke 20%. Yang convert harus gue naikin nih 20%. Yang engage harus gue naikin. Karena engagementnya rendah. Jadi ada goals. Goalsnya dari social media adalah. Misalkan Pak Rinto dia mau meningkatkan engagement. Dari yang sebelumnya cuma 10%. Dari total follower. Menjadi 30%. So that will be on the sale. Speak. Ya. Bagaimana dia. Encourage kepada dialogue. Lock. Kemudian serve. Untuk yang resolving. Kepada issues. Kemarin 10% yang berhasil di resolve. Sekarang mau ditingkatkan 20% berhasil di resolve. Save. Cost saving. Sebelumnya kita. Cost down 10%. Bagaimana sekarang cost down 20%. Seasal. Bagaimana kita salesnya influenced by social media. Berapa persen. Bahwasannya dari sales. Tercapai dari social media. Bukan dari yang lain. Peningkatannya 10%. So this is how we develop business goals. Untuk menentukan apa yang menjadi koordinat A dan apa yang menjadi koordinat B sebagai objektif. Dari social media target Anda. Setelah didapatkan target. Baru kita develop kepada. Oke. Di dalam target. Kita juga harus bicara menggunakan smart. Bahwasannya target itu dia spesifik, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Nah. Saya tidak perlu jelaskan ya. Pasti sudah pada paham semua. Bagaimana kita menentukan goal itu dengan smart. Bahwasannya spesifik. Naik 10%. Naik 20%. Jadi spesifik. Measurable. Dapat diukur. Apa alat ukurnya? Apa drivernya yang mau sebagai alat ukur? Ternyata yang dari yang, kalau yang engage, dari yang dia like, comment, and share. Itu artinya engage. Berapa persen yang like, comment, and share. Attainable dapat tercapai. Relevant bahwasannya goal tersebut relevan dengan social media dan time bound. Dalam setahun akan tercapai dalam waktu berapa tahun. Time bound. Smart approach untuk menentukan goals. Di dalam setting goals itu juga ada terdapat tiga bagian di dalam menentukan objektif. Yang terendah adalah Oke, berapa klik untuk setting goals. Ada berapa klik yang likes. Berapa follower. Berapa retweet. Berapa views. Berapa check-ins. Itu dia level yang terendah. Atau input levelnya. Level kedua adalah kombinasi dari ini. Yaitu share of voice. Resonation. Word of mouth. Insights intake. Jadi ini merupakan share of voice. Berapa yang dari seluruh follower yang dia sharing atau comment. Berapa persen. Word of mouth. Berapa persen yang nge-tweet. Ada disini lebih kepada ratios. Ratios. Percentage ratios. Berapa yang nge-tweet. Berapa persen yang nge-tweet. Dari follower. Berapa yang nge-tweet dari yang klik. Berapa yang views. Dari follower. Berapa yang retweet dari fans. That is ratios. Yang dinilai. Level tertinggi adalah revenue. Ujung-ujungnya adalah revenue. Berapa target revenue kita. Berapa target reputasi kita. Berapa target net promoting score kita. Ini disebut dengan metode altimeter. Dibuat oleh Ouyang pada tahun 2010. Untuk membantu define the important types of objectives. Sama kayak financial statement. Disini adalah perun keuangan. Disini adalah financial ratios. Di ujung-ujungnya adalah bottom line-nya adalah sales. Sampai disini. Any questions? Arasso? Yes. Silahkan. Mau nanya. Ya dong Pak. Terkait dengan social media. Untuk meningkatkan engagement. Kan sebelumnya kita sudah belajar ya. Dengan menggunakan influencer. Di part sebelumnya. Maksudnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar soal itu. Terus kalau disini kan kita kayaknya daripada gunanya influencer. Kita bisa lebih mengolah media sosial kita sendiri Pak. Tapi di sisi lain. Bukankah influencer itu lebih berpengaruh dibandingkan dengan sosial kita sendiri Pak. Ya mana Pak sebenarnya yang harus kita coba dulu. Apakah kita coba main sendiri dulu. Dengan packaging seofin mungkin. Social media kita. Baru kita menggunakan jasa influencer. Atau gimana Pak? Oke. Influencer ada di mana? Jadi untuk meningkatkan. Oke. Kalau kita urutkan secara biaya. Mana yang biaya termurah? Apakah social media atau influencer? Social media. Social media. Ya. Kalau Anda menggunakan. Kalau jadi gini. Dengan budget yang sama. Dengan budget tiga digit. Mas Septyadi kemarin. Berapakah penjualan? Oke. Dari Fitra Eri. Tiga digit. Berapa leads yang beli Veloz? Kira-kira berapa Mas Septyadi? Masih sedikit Pak. Saya bilang Pak. Di bawah 100? Di bawah Pak. Makanya ini kita tanggal 25. Baru dikasih izin sama TAM Pak. Kita bikin acara lagi Pak. Di Mall Kelapa Gading. Nah, kali ini kita. Menerkat apa Pak Jerry gitu Pak? Kita lebih menekankan ke clustering ke pelanggan lagi Pak sekarang. Yang promo. Yang itu Pak. Jadi, dananya lebih baik ke yang lain. Lalu sekarang ya Pak ya. Oke. Jadi, dapatnya di bawah 100. Betul. Sekarang dengan tiga digit Anda menggunakan social media. Kira-kira berapa yang dapetin awareness? Kemudian berapa yang interest? Berapa yang desire? Berapa yang call to action? Kalau dia di sini. Misalkan tiga digit. Seratus misalkan. Seratus juta. Dapetin satu orang itu seribu. Berarti seratus ribu. Kalau satu orang itu lima ratus. Atau seribu lah. Seratus ribu orang aware. Seratus ribu orang aware. Kalau conversion rate-nya lima puluh. Lima puluh. Lima puluh persen. Berarti. 12 ribu. 12 ribu lima ratus. 12 ribu lima ratus orang yang beli. Veloz. Itu udah sama dengan. Marketingnya untuk dua bulan. Satu bulannya Veloz. Satu bulannya Veloz itu sekitar 6 ribu unit. Ya. Veloz. Avanza. Veloz gitu lah ya. Mungkin Veloz 3 ribu lah ya. 12 ribu artinya empat bulan udah dapet. Kalau kemarin 100 juta. Buat Fitra Eri. Dapetnya lima puluh. Ini dapet 12 ribu lima ratus. Jadi. Pilih mana Tisa? Pilih influencer. Atau pilih social media. Social media. Ya. Social media. Ya kan? Paling murah. Paling murah. Jadi. Jadi. Ya. Itulah. Kita butuh influencer kalau produknya susah dijual. Kalau produknya kacang goreng mending pakai social media. Ya kan? Kita butuh. Kalau produknya susah dijual baru kita pakai influencer. Apa contohnya produknya susah dijual? Apa produknya susah dijual yang kita butuh influencer? Barang-barang yang harganya lumayan ekspensif. Bukan barang-barang yang berkebutuhan generik. Yes. Mobil itu Pak. Contohnya Pak. Apa? Mobil. Ya. Mobil. Mobil memang. Ya mobil bisa. Butuh influencer. Bisa. Tapi ya mobil yang harganya yang. Yang di atas itu Pak. High class. Yang misalnya. Yang high class. Yang apa. Yang kayak. Apa. Sprinter gitu ya. Atau misalkan pakai. Apa. X7 gitu ya. Super car. Super car. Yes. Nah. Dad. Kita butuh influencer. Seperti. Siapa kemarin itu yang binomo siapa namanya? Indrakens. Indrakens. Nah. Kayak gitu kita butuh. Eh. Murah banget. Gitu kan. Tesla nya udah dateng. Murah banget. Gitu kan. 3 miliar. Baru tadi malem gue beli. Murah banget. Nah. Kita butuh influencer kayak begitu. Kalau. Barangnya mahal. Tapi kalau. Satu bulannya kapasitas Toyota udah penuh. Ngapain lah. Lagi pake influencer. Kapasitas pabrik udah full capacity. Ditambah influencer ngapain. Gak ketampung. Banyak gak Pak Satipiade? Iya Pak Jerry. Udah gitu. Influencer sekarang kayak. Influencer yang terkenal. Iya Pak. Jadi. Kita udah bayar mahal influencer ya Pak. Misalnya penuh ya Pak review. Udah gitu. Mereka dapat order lagi Pak. Review BRV. Pak. Anda BRV yang baru. Jadi. Agak kles juga Pak. Jadi mereka pas. Di saat menjelaskan onda BRV. Mereka. Menjelekan yang Vanos misalnya Pak. Kemarin ada. Apa. Agak penyesalannya disitu juga Pak. Iya. Jadi harusnya influencer ya. Harusnya misalnya mobil ya. Satu aja gitu. Jangan. Mereview dua hal yang sama gitu Pak. Itu kan sama. Sekpen tuasnya Pak. Gak cowo jadinya kan? Iya. Berarti nilai kontraknya gak cocok Mas Epiadi. Gak eksklusif baru di kontraknya. Iya. Betul Matisa. Jadi. Jadi. Makanya. Paling enak main social media. Iya kan? Murah. Meriah. Udah. Gak capek. Dan kita bisa scheduler. Menggunakan kirim.email. Atau sorry. Menggunakan scheduler. Scheduler untuk campaign kita bikin scheduler. Setiap hari. Harian. Kontennya macam-macam. Dan lain sebagainya. Itu nanti topik Anda di assignment itu kan? Anda membangun Instagram ads. Schedulernya kapan? Dischedule hari ini jam 10. Jam 11. Newsletter. Gimana? Newsletter. Bukan. Bukan. Instagram ads. Instagram ads. Yang Instagram ads. Oh ads. Oh yang tiba-tiba muncul ya. Yang di fix tiba-tiba muncul ya Pak. Dan itu ada scheduler. Anda bikin schedulernya. Di scheduler. Tiap hari jam 3. Campaign dikeluarkan. Jadi Anda ketika sudah bikin scheduler. Anda udah bisa bobok. Atau Anda udah bisa ke Bali. Schedulernya udah jalan. Ya kan? Pak Jerry. Mau nanya dong Pak Jerry. Tiba-tiba keinget. Sekarang kan social media yang lagi trending. Yang lagi hype banget kan. TikTok. Ya Instagram masih. Nah. Itu untuk menentukan. Yang mana kita gunakan TikTok. Yang mana kita gunakan Instagram. Gimana karena kayaknya sekarang mostly orang udah pake TikTok Pak. Mulai dari. Mostly udah pake TikTok. Cuma buat nonton atau scroll-scroll doang. Walaupun mereka gak produksi. Cuma banyak juga yang misalkan ngeliat belanja dari TikTok. Ngeliat trend dari TikTok. Segala informasi juga dari TikTok. Itu kapan kita gunain. Ya. Clustering dulu. Nah tapi gini. Kalau orang ada misalkan misalkan dia sama-sama punya account. Sama-sama punya account Instagram. Sama-sama punya account TikTok. Tapi engagementnya itu lebih banyak di TikTok Pak. Oke. Misalkan lebih banyak keywordsnya di TikTok. Lebih banyak followersnya di TikTok. Gitu Pak. Oke. Jadi setiap orang itu. Di handphonenya itu semua aplikasi ada kan. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Apalagi. Ada Pinterest. Apapun lah itu ya. LinkedIn. Yang mana dia paling tinggi? Aktivitinya. Bagaimana Anda tahu? Pak Septyadi ini dia pengguna Instagramnya paling tinggi dibandingkan TikToknya. Dari mana Anda tahu? Ini Bu Aenun bisa tahu nih. Dari mana Bu Aenun? Cara Ibu tahu. Ini Pak Septyadi ini Instagramnya paling tinggi ini transaksinya. Dibandingkan TikTok. Dibandingkan Facebook. Dibandingkan LinkedIn. Dari mana Bu Aenun tahu? Kalau di tempat saya Pak ya. Kalau itu kan kita ngecek itu pengunjung itu dia menggunakan media sosialnya. Misalnya contoh email saya deh. Email saya itu lebih sering online-nya. Di mana nih? Nanti bisa ada tuh Pak. Jadi kita lebih sedang mengunjungi di TikTok atau di Facebook atau di Instagram atau di mana gitu. Jadi itu akan kelihatan tuh Pak. Kalau dulu di ini ya Pak. Di tempat saya ya. Jadi aktifnya di mana nanti kita akan ngejar oh yang mungkin yang umurnya berapa nanti iklannya lebih banyak mungkin di Twitter. Terus kalau yang umur segini nanti di Facebook. Jadi itu ada yang masing-masing ini Pak Handel. Jadi promonya tuh akan beda-beda gitu. Karena kan market share-nya kan beda-beda tuh. Oke. Jadi begini caranya. Ada IG, ada Facebook, ada TikTok, ada Twitter. Apa lagi? Twitter. Kemudian di sini ada yang dilihatnya bukan dari akun. Tapi dari IP address. Setiap handphone tuh ada IP address 1, IP address 2, IP address 3, IP address 4. Dan seterusnya. Di IG-nya ini dia bisa dilihat dari sisi durasi. Stikiness. Berapa jam sehari dihabiskan di IG? Misalkan sehari 5 jam. Di Facebook? 30 menit. Di TikTok? 10 menit. Di Twitter? 5 menit. Ini orang Instagram nih. Tebal di Instagram. IP address kedua. Ada yang dia TikToknya 10 jam. Ya kan? Facebooknya 0. Ini 0. Ini 0. Ini orang TikTok. Nah. Jadi kemudian baru kita lihat. Oh. Ini orang adalah. Apa? Personanya ini orang adalah. Ini adalah cluster. Cluster 1. Ini dia Instagram nih. Jadi. Bisa dilihat nanti dari sisi cluster ya. Clusternya 1, 2, 3. Ini adalah IG. Ini adalah Facebook. Ini adalah TikTok. Ini adalah Twitter. Yang cluster 1. IGnya 5 jam. IGnya 5 jam. Ini 2 jam. Ini 1 jam. Ini 1 jam. Artinya ini cluster 1 adalah. Instagram. Cluster 2. Paling tinggi TikTok. TikToknya 10 jam. Artinya cluster 2. Adalah TikTok. Cluster 3. Facebooknya ada 5 jam. Artinya cluster 3. Adalah Facebook. Jadi nanti dari situ baru kita menentukan. Cluster 1 mau Anda tawarin lewat mana? Tentu lewat IG. Karena IGnya stickinessnya paling lama. Kemudian cluster 2 mau tawarin apa? Menggunakan TikTok. Cluster 3 pakai apa? Pakai Facebook. Dapatnya dari mana? Dapat dari IP address. Tahunya dari mana? Dari telekomsel. Dari provider. Yang dia memberikan data log dari masing-masing handphone. Jadi handphone Anda itu. Mengirimkan data kepada telekom. Stickiness Anda ketahuan. Apps mana yang paling lama bukanya? Apps mana yang paling lama dibuka? Misalkan yang paling banyak dibuka apa? Tinder misalkan. Artinya Anda tuh pemain Tinder gitu. Ada lagi yang pemain Bigo. Wah ini orang Bigo banget. Nah gitu. Yang ditawarkan ke Bigo. Kicek. Atau ke Micet. Dan itu ada di telekomsel. Dan IP address ini pemiliknya siapa? Yang tahu telekom. Ya. Jadi. Begitu caranya. Detek sih Pak. Kalau di tempat saya sih Pak ya. Kedetek tuh kalau dia transaksi dari HP mana. Kalau saya bisa lihat itu Pak. Dari HP tipe iPhone. Terus Samsung. Atau apa tuh bisa kelihatan tuh. Bahaya nih main ke tempat Bu Aynon. Aduh. Jangan cari benar. Banyak Pak. Ceruan bisa. Pak izin Pak. Ijin tanya Pak. Ijin tanya Pak. Ya. Yang. Dulu. Waktu saya masih jadi sales ya. Sekitar tahun 2012. Sampai 2015an gitu. Kita diajirin ya. Dulu. Apa. Bahwa. Jadi di awal kan kita sudah melakukan clustering ya. Pak Luki bisa open cam gak? Bisa Pak. Bisa. Silahkan open cam dulu. Oke. Gelap banget. Gak kelihatan. Iya gelap banget. Lagi. Lagi. Ini memang lampunya lagi. Tidak bersahabat. Gimana Pak Luki? Jadi. Zaman dulu. Waktu masih jadi sales ya Pak. Dulu kan belum ada. Orang belum ada. Apa namanya FB ads. Instagram ads. Dan seterusnya. Itu social media. Zaman dulu kan belum kayak sekarang ya. Dipakai orang jualan. Zaman dulu ya social media. Hanya untuk social media. Gitu. Nah. Jadi. Diajarinnya dulu begini Pak. Dari setiap. 150 kontak yang kita dapat. Itu. Yang bisa jadi hot prospect. Itu hanya sekitar 30%. Nah. Dari 30% itu. Oh. Yang bisa jadi prospect itu 50 orang. 50 orang itu. Yang bisa jadi hot prospect. Paling 10. Tentu ya. Si trainer saya dulu bilang. Terus. Dari 10 itu. Yang beli mobil paling 3. Tentu ya. Oke. Nah. Yang saya mau tanya sekarang. Kalau zaman sekarang. Dengan pemasaran yang kita lakukan melalui social media. Dengan ads dan seterusnya. Itu. Perbandingannya bisa. Bisa. Gimana ya Pak ya. Itu pertanyaan buat Pak Septi Adi itu. Mas Doki. Gimana Mas Doki. Ini Mas Doki. Ini Mas Doki. Jadi kan kalau kita marketing ya Mas Doki ya. Yang pertama tuh ibaratnya kita. Ini. Saya ngikutin ilmunya Pak Jerry jujur ya. Kalau dulu kan saya tipe sniper ya Pak Jerry ya. Saya. Apa. Blast. Pokoknya siapa yang dapat saya sikat. Kalau sekarang saya lebih ke arah. Mas Tering Pak Jerry. Jadi contoh saya di Gardauto ya Pak Jerry ya. Tim saya. Tidak banyak. Tidak kelihatan kerjanya. Tapi Alhamdulillah hasilnya meningkat sekarang Pak Jerry. Jadi. Yang pertama saya Clustering dulu. Setelah menerapkan Clustering. Ada peningkatan Pak Septi Adi. Ya. Jadi kan orang yang. Enggak. Orang yang beli asuransi kan. Kalau saya target saya kan. Lebih ke arah mobil-mobil di atas 3 tahun ya Pak Jerry ya. Yang sudah lunas dari leasing. Atau orang yang pembelian cash ya Pak Jerry ya. Jadi Clustering saya di situ Pak Jerry. Sudah gitu orang yang. Mungkin ya. Pendidikannya. Di atas SMA gitu. Biasanya mereka sudah paham. Akan pentingnya apa. Insuran Pak Jerry. Sudah gitu. Untuk. Apa lah. Untuk yang tadi Mas Nuki. Kalau saya malah baru dua kali ini dapat. Jadi anak yang nonton TikTok konten saya kan. Anaknya bilang ke bapaknya. Ini Mas. Saya dapat info dari anak saya. Masnya bisa bantu saya ya. Itu malah saya dapat gitu. Jadi. Tidak ada yang percuma untuk sebuah social media gitu Mas Nuki. Kedika branding diri aja. Ya saya pikir memang sepertinya belakangan memang sudah sudah mulai bergeser ya cara orang cari informasi ya. Kalau jaman dulu kan belum ada social media. Antara orang baca di koran. Majalah atau kita datang ke orangnya ya kan. Dari apa blind can passing aja gitu kan. Atau bless SMS aja sehari seribu SMS gitu kan. Jaman dulu. Itu jaman dulu. Betul. Iya. Whatsapp. Jangan Whatsapp ya kan. Handphone aja masih hitam putih. Harus dikaret-karetin karena baterai cepet mulu ya kan. Jadi kalau setelah perkulian saya masih kayak begitu itu keterlaluan. Ya makanya itu Pak. Yang saya perhatikan zaman sekarang. Dan setelah lihat kuliah, ikut kuliah saya bapak pun gitu. Jadi kalau digital marketing kan saya memang belum apa ya. Tidak fokus gitu. Belajar di situ gitu sebenarnya. Tidak cuma digital marketing Pak Luki. Ini diadopsi di semua lini. Ya. Nah sebelumnya terakhir sekitar 2017 tuh saya sempat jadi sales mobil lagi Pak. Dan bikin website. Jualan pakai Facebook, Google Ads dan seterusnya gitu. Memang kerjanya jauh lebih gampang ya. Minim kerjaan fisik lah kasarnya gitu. Kalau zaman dulu kan harus jalan nih ke kampung-kampung gitu kan. Datanya rumah orang yang lebih gede, yang jeruk-jeruk dengan sayur, apa gitu kan. Buat ngawarin mobil gitu. Kalau sekarang kayaknya memang less physical gitu. Jadi memang di dalam metode yang saya jelaskan di perkulian ini adalah. Kita membuat data itu bernyanyi buat kita. Let the data, the data sing to you. Biarkan data itu bernyanyi buat kita semua. Seperti apa sih orang yang suka asuransi? Kayak gini loh orang yang suka asuransi. Sehingga Anda bisa fokus ke cluster tersebut. Segmentnya jelas. Sehingga apa? Conversion rate-nya tinggi. Jadi Anda lebih efisien budget yang Anda keluarkan. Karena outputnya tinggi. Lebih efektif. Dibandingkan Anda tanpa clustering. Akibatnya yang dari 100 yang beli cuma satu. Tapi dengan clustering, Anda yang beli bisa 12,5. Kebayang semuanya. Sedikit share. Yes, silahkan Pak John. Oke. Saya sih sepakat apa yang disampaikan Mas Luki. Sebelum 2016, kita kan mulai perusahaan otomotif ini dari 2009. Dari mulai hobi. Itu kita menggunakan iklan, menggunakan korang. Menggunakan paper. Cuman berkembangnya teknologi di tahun 2016, kita mengikuti tuh. Teknologi mulai dari Facebook, media sosial itu kita ikutin. Nah ternyata dari beberapa media sosial dan aplikasi, ternyata di Instagram kita lebih dominan. Untuk saat ini, dari beberapa aplikasi yang lagi trending, seperti TikTok, seperti Instagram, seperti e-commerce, OLX, dan sebagainya. Termasuk YouTube. Kita 95 persen penyumbang penjualan terbanyak itu dari Instagram. Nah, dan selebihnya itu, 5 persennya itu mix Pak. Itu bisa sumbangan dari OLX, bisa sumbangan dari TikTok. Cuman berkembangnya lagi, sekarang TikTok lebih naik nih Pak. Lebih naik. Cuman kita udah pernah coba nih. Kita coba terus, kita coba. Kita yakin nih, untuk kedepannya, TikTok lebih oke dibandingin Instagram. Cuman Instagram kita tidak bisa tinggalkan. Nah, sekarang jualan kita biasanya itu untuk media sosial, pertama di Instagram, kita biasanya itu bikin konten terus Pak. Bikin konten every day, every time kita bikin konten. Dan setiap hari kita pasti snapgram. Dan kita bakalan cuap-cuap tentang dagangan kita, otomotif tersebut. Dan dari sana pun kita bisa memetakan penjualan kita itu, motor fast moving, motor premium big bike, bahkan motor-motor high-end pun, kita bisa memetakan dalam satu tahun, motor-motor apa aja di segmen kita ke depannya. Nah, untuk fast moving itu udah pasti every day bakal laku. Every day, every time laku. Cuman ada beberapa motor segmen, seperti motor-motor adventure, motor-motor, motor-motor, apa namanya, motor-motor soft bike, motor-motor klasik. Itu ada momen tertentu dalam satu tahun itu, berapa bulan dia bakalan keras lakunya. Dan ada beberapa bulan dia sepi. Dan itu kita sudah memetakan. Nah, Instagram kita sangat terbantu, Pak. Karena di Instagram itu kita bisa melihat di insight-nya itu. Dan berapa orang, berapa persen orang melihat kita, dan berapa persen kota, daerah kota yang bisa melihat kita, dan berapa orang yang track sama kita, dan berapa orang tiap minggunya kita di-follow dan di-unfollow sama orang. Nah, dari sana kita bisa belajar, Pak, bagaimana caranya supaya follower TikTok, follower YouTube, follower IG kita naik, kita harus bikin sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang fresh dari segi konten. Dan kita pun mau nggak mau harus ngikutin perkembangan dan wajib bakal uang untuk membuat sebuah konten agar customer kita nggak lari ke toko sebelah. Mungkin itu sih sedikit sharing sifat tentang media sosial dari segi gulang. Luar biasa. Konten harga mati. Konten is the king. Jadi kalau kita tidak bikin konten, itu dagangan benar-benar mandek. Ya, Tisa. Ya, Mbak. Mau nanya dong, kalau yang tadi itu kan diceritakan buat clustering, saat kita udah tahu nih siapa aja yang mau kita saksar, siapa yang mau kita tuju. Tapi untuk tahap-tahap awal, orang misalkan yang baru running bisnis dari awal, ini buat social media nih, buat let's say Instagram, TikTok, segala macem, yang harus mereka lakukan pertama kali apa? Apa? Follow-in semua orang-orang yang, oh, mereka ini sasaran potensial, mereka follow-follow-in juga, sama kayaknya dengan kita ngeblast email, ngeblast email atau gimana? Supaya orang sadar itu akan social media kita itu ada. Jadi itu konsepnya, artinya Anda harus punya portfolio dulu untuk membangun clustering, Anda harus punya portfolio data, kan? Kalau Anda tidak punya portfolio data, Anda nggak bisa bangun clustering. Atau Anda bisa pakai data orang lain. Pinjem data. Pinjem data. Nah, data itu harus kita follow, orang-orang itu atau gimana, Pak? Kan data itu, kalau misalkan kita punya data sendiri nih, kita ada orang yang beli, ada orang yang enggak kan? Oh, ini yang transaksi pembeliannya tinggi, ini transaksi pembeliannya rendah gitu ya. Nah, profilnya kayak gimana nih, orang yang belinya tinggi itu, yang segmen yang belinya, apa, yang beli 100% beli itu siapa orangnya? Oh, ternyata yang 100% beli itu yang di Instagram. Terus, dia lokasinya di Jakarta gitu. Jadi, kita melihat persona. Persona profil dari yang 100% beli. Kayak apa itu orangnya? Ada lagi yang kelompok yang 50% beli. Seperti apa orangnya? Ada lagi yang 25% beli. Seperti apa orangnya? Nah, nanti yang ini, data yang 100 ini, 100% beli ini, kemudian kita clustering ulang. Nah, dari yang 100 ini, bagaimana profil mereka? Dibagi 5 kelompok gitu ya, dibagi 5 segmen dan lain sebagainya. Jadi, poin pertama adalah, punya portfolio dulu. Ya, gak apa-apa. Anda tembak semua Instagram secara call, call prospect, prospect dingin. Kemudian, kita lihat mana yang respons. Kemudian setelah, selama periode 1 bulan, Anda cluster. Oh, yang ngerespon itu yang di Jakarta loh. Yang di Banyuwangi gak ngerespon loh. Jadi, Anda tahu best profile. Oke, gue kejar yang di Jakarta kalau gitu. Terus, orang yang usianya sekian sampai sekian. Karena ini, 100% beli. Nah, itu ada di Instagram Ads, kita bisa memilih profilnya. Pak John Hendratt udah paling jago tuh. Dia tinggal, udah ketahuan ini profilnya mana, dia udah bisa petakan. Orang-orang yang kayak begini loh, yang beli. Nah, dia tinggal fokus ke orang-orang itu aja tuh. Untuk, spesifik sportster. Atau yang spesifik klasik Benelli. Atau spesifik yang V-Twin. Jadi, ada bermakai macam tipe kendaraan, dia udah beda-beda segmen. Yang beli yang kayak apa nih segmennya. Itu didapatkan dari mana? Dari persona, dari clustering model, dari profile yang kita bentuk. Kebayang, Tissa? Ada pertanyaan? Yang lain? Pak, sedikit sharing lagi mengenai bisnis yang lagi rambung. Kalau menurut pribadi saya, nggak semua bisnis tersebut bisa kita promosiin dari segi media sosial. Terutama di TikTok atau di Instagram. Apalagi kalau misalkan kita targetnya pengen jualan di sana. Nggak semua bisnis bisa. Menurut saya ya, Pak ya? Oke. Nah, ada berpisah kan di bisnis yang saya belutin saat ini itu kan di dunia otomotif. Terutama second. Sebenarnya enaknya di second itu ketika unit launching baru, kita pun tanpa kita sadarin perusahaan perusahaan besar yang ada di Eropa, di Jepang, atau di USA, mereka udah udah promosi sendiri. Sedangkan kita yang yang otomotif second itu tinggal memoles konten-konten aja. misalkan kita ada unit nih, misalkan unit baru yang lagi di launching sama suatu perusahaan misalkan. Itu biasa kita andalin untuk media sosial TikTok. Nah, biasa di TikTok itu segmen anak-anaknya lebih rami. Mulai dari 15 tahun sampai 30 tahun itu rami banget di TikTok. Nah, di sana kita gak ngandalin jualan, Pak, khususnya otomotif. Kita ngandalin di sana cuma memberi knowledge, memberi pengetahuan ke anak-anak, oh, ini motor tipe A, ini CC-nya sekian, ini kelebihan dan kekurangan motor tersebut. Nah, kita nanti kita andalin penjualan itu dari segi customer loyal kita sama di segi e-commerce kita biasa di WLX atau di Satu Nanti kita andalin. Nah, kalau misalkan bisnis kita itu di luar otomotif seperti yang saya dilutin, misalkan di kuliner, misalkan di fashion dan sebagainya, nah, TikTok bisa diandalkan sebagai penjualan, sebagai promosi dan sebagai penjualan kita. Dan kita juga bisa di TikTok ketika kita live, kita bisa masukin untuk sisipin ID link, Shopee ID link Lazada, misalkan. Nanti si penonton pun ketika ngeliat dia penasaran ketika dia ketik dia langsung lari ke Shopee, ke tokonya kita. Kalau menurut saya sih gitu selesai runningnya gitu. Nah, itu bukannya kita tidak bisa tidak semua produk, tetapi berdasarkan hasil clusteringnya akan ketahuan produk mana yang lebih masif di TikTok, produk mana yang lebih masif di Instagram, produk mana yang lebih masif di YouTube, berdasarkan hasil clusternya. Jadi, dari hasil clustering itu Pak bisa lihat kategori produknya yang mana ini yang lebih rame di TikTok. Setuju Pak. Jadi, di situ kita bisa itulah yang menjadi kunci di dalam social media pertama-tama adalah segmentasi menggunakan clustering. Alright, good. Kita lanjutkan. Oke, sebentar. Tadi sampai mana kita ya? Oke, ini sudah. Oke, nah, berikut adalah apa bagaimana kita bisa meningkatkan engagement dari social media marketing kita? Nah, bagaimana kita meningkatkan engagement? Jadi, di dalam di dalam social media itu banyak personas di dalamnya. Ada beberapa tipe personas. Yaitu ada yang inactive. Ya, yang mereka apa, ya pasif lah, inactive lah. Ada yang spectators. Ada yang joiners. Ada yang collectors. Ada yang critics. Ada yang creators. Kalau yang kritik ini kerjaannya dia apa, ngasih kritik, terus diskusi, terus buat kritik ke kita ya. Kemudian joiners, dia apa, baru mulai untuk share your content. spectators, dia cuma, ya, cuma pengamat doang lah. Inactive, ya, dia cuek-cuek. Creator yang tipenya itu dia, apa, ya, dia suka bikin-bikin content, user generated content, atau user generated content, UCG ya, UGC, user generated content. Nah, bagaimana kita meningkatkan engagement dari mereka. Jadi, kalau untuk yang creator, kita bisa menawarkan mereka, kita bisa, kita bisa identify para creator, dia untuk upload video, atau mereka bisa upload, mereka punya user generated content. nah, untuk meningkatkan awareness kepada produk-produk kita. Jadi, ini bisa sebagai, apa istilahnya ya, kita bisa recruit mereka sebagai influencer, karena mereka, sebetulnya mereka loyal kepada produk kita. Jadi, dia bikin user generated content, kasih hashtag, gitu ya, asuransi, tepatnya Pak Setiadi, apa? Asuransi astral ya, Pak Setiadi. jadi ada, mereka membuat user generated content, mereka upload, itu para creator. Kemudian, para critics, nah, kita bisa memanfaatkan mereka untuk posting kepada ratings, reviews, terhadap produk-produk kita. Jadi, kita drive mereka untuk sebagai reviewer dari produk-produk kita. terus mereka juga bisa comment kepada someone else blogs, atau comment untuk mereka solving a problem, gitu ya, untuk any dispute di dalam diskusi. Kemudian, joiners, ini kita bisa drive mereka untuk visit our sites, website. Kemudian, spectators, mereka bisa hobinya ngebaca. Terus, apa, watching videos dari YouTube kita, misalkan gitu ya, membaca-baca tweets, jadi mereka sukanya ngebaca gitu ya, tapi mereka nggak mau terlibat, jadi mereka sebagai pengamat, ah, gue nggak ikut-ikutan deh, gue suka hobinya ngebaca aja gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkannya, ya, jadi kita berdasarkan berdasarkan profil mereka, kita bisa arahkan kepada, diarahkan sesuai dengan minat mereka. Kalau mereka sebagai creator, ya kita arahkan sebagai user generated content. Kalau mereka sebagai kritikus, mereka kasih review, kasih rating kepada produk kita. Kalau mereka spektator, kita arahin, ini kita ada blog baru nih, ini ada tweets, ada tweets-tweets ini, mereka tuh ngebaca gitu ya. Nah, jadi selalu tidak ada yang sia-sia ya. Tidak ada yang sia-sia dari Anda punya follower. Anda harus bisa memaksimalkan Anda punya follower untuk meningkatkan awareness dari produk Anda. Kemudian, nah, jadi tadi kita bisa menggunakan benchmark menggunakan ladder of engagement. Jadi kita bisa meningkatkan engagement dari kita punya follower menggunakan social media ladder of engagement. Kemudian, bagaimana cara kita create strategy? Ini bagaimana kita creating plan to manage our social media. pertama adalah listen and manage reputation. Anda harus memahami siapa audience Anda. how do you know your audience? Siapa mereka? Bagaimana mereka berpartisipasi? Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka sharing? berpartisipasi? Nah, bagaimana Anda tahu your audience? Tentu kita dengan cara identify your audience menggunakan segmentasi. kembali ke clustering. Audience Anda seperti apa profilenya? Target audience Anda? Usianya berapa? Gendernya apa? Pendidikannya apa? Income-nya berapa? Interest-nya apa? Identify your audience. Yang kedua adalah berikutnya adalah activity yang kedua untuk planning kepada social media adalah transform the brand through social media. Bagaimana Anda transform the brand through the social media? Some of the most important yang Anda harus lakukan untuk transform the brand through social media adalah set up social media marketing plan. Kemudian create informative shareable actionable dan relevant content. Content-content yang sesuai dengan needs and wants dari your target audience yang tadi di step pertama. Kemudian keep your content visible. Be active and responsive to your customer base. Kalau ada pertanyaan Anda cepat jawab. Jangan dianggurin. Kalau ada yang komplain cepat ditanggapi. Jangan dianggurin. So be proactive and responsive. Responsive kepada any questions. Kemudian transform the brand measuring metrics. Apa yang menjadi metrics apa yang Anda lakukan. Misalkan conversion rate-nya berapa persen. Anda mau capai. Click through rate-nya berapa dan sebagainya. menggunakan social media you transform the brand. Jadi transform the brand meningkatkan branding Anda agar brand Anda itu visible dan brand Anda brand awareness-nya dapat. Brand awareness-nya dapat dan brand Anda mendapatkan posisi di dalam benak dari audience. Kemudian yang ketiga adalah acquire new customer. Nah using social media menggunakan raise. Acquire new customer. Jadi Anda menggunakan raise ini Anda reach reach out reach out on social media yang dimana Anda berusaha untuk reach kepada your target audience your target segment bukan segmen yang bukan semua segmen yang ada target ya tapi your target segment. Kemudian bagaimana caranya dengan bisa menggunakan sending email email blasting engage with your communities pay to promote dan lain sebagainya. Oke itu reach your customer. Kemudian increase sales to existing customer. Ya bagaimana caranya kita kalau udah ada sales udah ada penjualan kepada satu orang you have to increase product holdings. Product holdingnya dinaikin. Kemarin udah ada Veloz sekarang udah ada Raize kemudian ada Fortuner. Increase their product holdings. oh kemarin udah ada tabungan sekarang deposito sekarang giro berikutnya tabungan haji. Increase the product holdings. Oh sebelumnya udah ada apa misalkan sebelumnya udah pakai sepatu Nike Air Max sekarang pakai sepatu Nike Zoom sekarang pakai sepatu Nike yang Jordan. Tingkatkan product holding dari your customer. Increase the sales through your existing customer. Berikutnya yang kelima adalah enhance customer through social media. Lakukan social listening. Listen kepada their problem their issues. Bagaimana caranya? Anda perlu listen to their seperti biasa. Kita pakai kalau saya kebiasaan saya pakai RStudio. Kita listen listen to your audience. Apa yang mereka katakan mengenai produk Anda? misalkan produk Anda sekarang apa? Toyota Fortuner. Misalkan Toyota Fortuner. Sebentar. Masih running RStudio-nya. Sebentar. Saya sharingnya sharing screen-nya masih sharing yang PowerPoint atau sudah sharing yang RStudio ya? Belum? Masih PowerPoint, Mbak. Oke. Sebentar. Stop sharing. Share all. Oke. Nah, misalkan kita lihat sekarang sharing sekarang kita listen to your audience. Misalkan produknya Toyota Raize. bagus gitu ya. Ada gak Toyota Raize bilang Toyota Raize bagus? Nah. Run all. Ada gak bilang Toyota Raize bagus? bagus. Oh. Disting. Coba total wih bahasa jepang ini ya daripada main kripto mending beli mobil aja yang banyak beli mobil toyota raiser daripada main kripto ya so responnya bagus ya daripada lu main kripto mending lu beli toyota raiser aja kece bisa nego dp sampe deal mentionin gua jika minat ini jangan-jangan timnya pak septiadi nih jualan lagi nih kalau Jabodetabek kan masih auto 2000 DKI satu temen-temen saya ini udah desain ini ya daripada main kripto kebanyakan main kripto gak jelas gitu ya mending beli mobil aja ya terus disewain jelas duitnya cuan tuh katanya nah nah ya pinter kan cuan tuh kan disewain tuh mobil raisernya jadi we need to listen listen to our what the brand conversation about you the competitor conversation the market conversation bisa menggunakan tadi saya pakai Twitter analysis ya Twitter kemudian yang berikutnya adalah harness insights to develop brand using social media optimizer harness insights to develop the brand using social media optimizer sebetulnya apa sih sebetulnya yang paling berpengaruh kepada produk anda gitu ya secara apa secara brand apa sih yang paling pengaruh apakah dari sisi konten A konten B apa konten C untuk meningkatkan social media optimizer kemudian kontennya bagaimana cara melakukannya nah itu topiknya pakai bisa pakai regresi ya Oh bisa pakai regresi gini bentar ini bagaimana melakukan social media optimizer Oke eksel saya muncul misalkan misalkan kita ada tiga konten konten humor kemudian konten Hai edukasi edukasi ada lagi konten konten apalagi tuh kalau buat mobil Pak Septyadi biasanya humor edukasi sama apa ya apa ya apa-apa kelap 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 oh klub gitu ya ada pajero klub gitu-gitu ya misalkan disini kita run between satu sampai serat sepuluh nih kemudian satu sampai sepuluh sorry 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 apa yang tiket humornya sepuluh humornya 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 rendah gitu ya humornya tinggi gitu ya misalkan begitu ya edukasi juga begitu nah ini viewnya misalkan run between Hai 100 sampai 5000 ini yang viewnya Hai kek kalau yang humornya sedikit edukasinya banyak terus klubnya sedikit gitu ya Oh ini gini ya Oh sorry 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 Oh enggak 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 kalau gitu ya ini bisa juga sih tapi dia banyak banyak banget campurnya ya 001 001 gitu ya Oh oke ini saya kasih gini aja deh Hai gini gini nah ini ada topiknya ini humor ini edukasi ini klub kita pakai binari ini satu ini satu satu ini satu ini satu ini satu pertanyaan saya kepada anda mana yang paling mempengaruhi kepada view apakah humor edukasi apa klub ini saya kunci dulu nih Hai mana yang memberikan view tertinggi apakah edukasi humor apa klub Hai bingung kan kita mainkan data ini social media optimizer data analisis ini kalau pakai Excel doang ya kita menggunakan Regresi gini X nya adalah views sebagai Y variable X variablenya adalah konten label outputnya saya taruh sebelah moga-moga muncul atau kurang bisa nggak Oh muncul Hai mana yang paling berpengaruh kepada view apakah humor edukasi apa klub Hai mana yang pengaruh hai 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 ada yang tahu hai 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 ini p-value nya nggak ada nih nggak ada yang di bawah 0,05 dan test statistik diatas 1.96 ya ini redami ya Nah disini yang ini ini udah ada hasil ya Nah nah misalkan disini hasilnya signifikan semua lah ya 0,03 misalkan 0,04 0,01 ini signifikan misalkan ya ini 1,96 2,2 2,2 poin 1,2 1,98 ini artinya signifikan semua ya ya Nah ternyata humornya dia 0 edukasi minus klubnya minus 79 mana yang paling berpengaruh kepada view views Anda bisa jawab ya no lah karena dia yang paling besar kan ya jadi humor lah yang paling berpengaruh oke anggap sini 0,5 lagi ya humor kalau ini berpengaruh negatif ya membuat membuat view nya turun klub membuat viewnya turun humor membuat viewnya positif nah artinya humor paling berpengaruh kepada view jadi bagaimana search engine optimizer nya kita kejar topik-topik humor untuk meningkatkan views araso semua oke good oke itu search engine optimizer eh sorry social media optimizer jadi kita mencari konten mana yang paling menarik kemudian secara kata-kata kata-kata apakah long long word ya atau short word yang yang paling tinggi viewer secara panjang kata ya kemudian pakai gambar atau nggak pakai gambar yang paling tinggi viewer jadi kita bisa melihat mana mana bagaimana kita bisa mengoptimize kepada viewer dari kita punya social media campaign ya menggunakan metode yang tadi jadi kita melihat oh ternyata humor yang paling bagus oh long word yang paling bagus oh pakai gambar paling bagus oh ternyata yang dia apa ada yang link ke tempat lain yang paling bagus dan sebagainya this is how to create a strategy dan plan kepada to manage social media sampai disini ada pertanyaan biasanya dipadukan dengan copywriting ya Pak ya copywriting maksudnya gimana Pak Sipdiadi jadi metode pembuatan materi Pak biasanya tuh tulisan Pak untuk mengajak calon konsumer untuk menggunakan brand yang dipromosikan Pak ya jadi ada tekniknya lagi Pak ada tekniknya lagi ya bagaimana kita kata-kata mana di uber suggestnya yang paling banyak dibutuhkan oh mobil gratis apa mobil DP murah ya DP murah Bekasi nah kayak-kayak gitu ya jadi ada ada intriguing pada kata-katanya intriguing men-trigger orang untuk membuka atau tertarik good alright tadi adalah create bagaimana kita creating strategy dan plan untuk memanage social media oke social listening oke nah content is the king so sehingga di dalam content content itu untuk social media itu content must have intrinsic value relevant to the customer sesuai dengan their needs and wants contentnya disesuaikan dengan your target segment jadi ketika Anda bikin content Anda tanya dulu dalam hati gue yang gue target siapa ya kemudian profilnya apa ya kemarin ya sekira-kira mereka butuh apa ya bukan product driven dulu product driven sekarang itu changes customer driven customer gue butuhnya apa ya kontennya ya gitu ketahuan dari tadi search social media optimizer kita tahu content humor yang dicari humor yang kayak apa kita bikin lagi tuh humor dibagi lagi kan ada tiga macam humor humor mengenai A mengenai B mengenai C jadi Anda bisa mendapatkan sesuatu yang relevant keep your content relevant to the customer yang kedua understand what content that customer values nah ini kembali lagi nih masih di dalam persona dari your customer kira-kira mereka yang values the most apa tuh kontennya kemudian content marketing may completely or partially replace traditional advertising dan kemudian get your customer to participate bagaimana kita Anda bisa berinteraksi ya dengan your customer ya tidak hanya sekedar push tapi juga Anda harus pikir bagaimana agar mereka engage comments ada pulling disitu ya ada surveys that help you to get your audience participate oh gimana produk razor Anda suka apa enggak dibikin tuh di instagramnya ratingnya gimana bagus sedang lag gitu oh yang bagus banyak gitu jadi ada they are terlibat gitu libatkan mereka make them engage through the pulling survey and so on and make it easy to buy content must fit with your ultimate goal yaitu untuk mereka buy nah how do they buy that jangan dibiarin aja pulling-pulling tapi buat ngebelinya gak ada link disitu ya tinggal masuk ke website tinggal klik website order dan lain sebagainya make it easy to buy nah define social media communication strategy apa yang menjadi di dalam social media social media adalah the tools for your communication strategy untuk membuat communication strategy kita bisa menggunakan pendekatan price yaitu plan reach act convert dan engage ujungnya apa dari communication strategy ini apa ujungnya adalah engage di dalam plan apa content strategy anda apakah anda lakuannya per minggu apa per hari kalau pak john itu sehari bisa dua kali kayak minum obat this is his plan jadi dia sudah ada planning kepada social media marketingnya dia kemudian reach how to increase the reach of your content di dalam clustering itu ada mereka ada di mana reachnya apakah di instagram apakah di tiktok ataukah di facebook kalau dia usianya 15-20 anda tap di tiktok tetapi kalau anda planning untuk penjualan 5 tahun lagi artinya dari sekarang anda di tiktok karena 5 tahun lagi mereka bakal beli kan sekarang belum punya duit anak-anak tiktok nunggu mereka kerja dulu begitu mereka kerja mereka beli motor yamaha rx king yang terbaru rx king apa rx apa namanya itu sekarang yamaha rx king kawasaki kawasaki ninja yang atau honda rebel nah misalkan pak john nih biasanya yang jualan honda rebel nah sekarang mereka belum beli tapi anda dari sekarang udah edukasi kata pak john saya saya targetkan mereka untuk beli pak 5 tahun lagi sekarang saya edukasi dulu di tiktok nah di tiktok di edukasi dulu 5 tahun lagi penjualan honda rebel booming karena mereka udah gue racunin dari 5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu udah gue racunin sekarang saatnya panen panen dari hasil racun yang gue sebar melalui tiktok 5 tahun yang lalu nah rx nya lewat tiktok target sekarang usia tiktok 15 sampai di bawah 20 tahun mereka beli honda rebel di usia berapa ditargetkan ya di usia 25 tahun misalkan udah ada duit beli honda rebel berapa harganya pak john honda rebel berapa 100 juta ya rebel rebel second tergantung tahun kalau tahun 2021-2022 itu baru 185 sampai 195 185 honda rebel ya kalau kalau tahun 2015 secondnya itu di angka 145 135 penggemar 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 honda rebel itu bisa mengontak ke pak john itu ya lagi ada stok yang second itu ya pak tahun 2015 kompetitor kompetitor rebel itu cuma tiga pak yang kuat dari kawasaki dari harley dari ducati ada empat oh iya ducati yang ini ya ducati yang ducati scrambler ducati scrambler sama honda rebel setelah lagi yang harley 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 500 kawasaki vulkan sama triumph kawasaki vulkan sama honda rebel itu head to head ya head to head kompetitor vulkan sama rebel itu head to head vulkan berapa harganya sekarang vulkan kalau 2015 sama rebel aja ya kita banding tahun yang sama ya pak ya vulkan vulkan itu sama rebel vulkan pasaran sekarang 125 130 lebih murah kawasaki lebih murah kawasaki vulkan ya honda terkenal lebih mahal dibandingin brand jepang lainnya tapi vulkan itu cc-nya dia 500 ya 6,5 rebel lebih rendah 500 lebih rendah cuman honda itu terkenal harganya lebih mahal dibandingin brand jepang tapi cc-nya lebih bagus si vulkan sih ya gaya juga lebih keren vulkan sih ya sama lah ya gaya nya sama-sama bagus ya ya sama-sama bisa masuk mall ini mantep nih pak jerry bisa dijak tinggal tinggal dimodif diganti jadi harley namanya ya pak ya iya tinggal dikasih dikasih tas kulit di belakang udah jadi harley vulkan itu ya sama si rebel kasih kasih setback aja ganti kenalpot ganti kenalpotnya harley ya bisa pak john kayaknya juga spesialis custom nih kayaknya custom custom kalau custom full itu kita enggak pak paling kita customnya lebih cenderung ke opsional modif oke good nah main pak ke bengkel pak hendra kayaknya banyak barang baku lainannya mbak hendra banyak yang vulkan sama yang rebel kayaknya kita harus kunjungan nih pak setiadi iya pak kalau mmbs16 udah banyak yang sana pak udah udah ada yang beli ke pak jod udah rebel pak rinto jadi beli pak rinto pak rinto dia katanya mau touring ke bali nik motor beli tuh nunggu nunggu pengumuman anak kuliah dulu pak pak rinto targetnya harley pak kalau pak setiadi dia rebel diganti nama jadi harley pak diganti harley sportster gitu ya iya tinggal di custom aja pak ntar yang rebelnya jadi fat boy iya fat boy harley daripada beli fat boy 1 miliar mendingan beli rebel diganti fat boy kan enggak juga fat boy enggak ada harga 1M yang harga 1M itu biasanya tipe-tipe touring seperti route glide yang baru atau tipe cvio fat boy itu tahun terbarunya 1920 itu harga secondnya 700 something kalau harga baru itu 800 juta yang abu-abu yang hitam 2013 itu bisa engine kalau yang terbaru itu engine udah terbaru pasal 1M4 Pak Rinto udah mulai gatal kakinya pengen ngegas oke nah lanjut pak ini bang hendron racun pak ntar 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 sabar sabar oke jadi tadi kita sudah reach ya reach jadi kita reach kepada siapa yang di tiktok yang kita mau reach ini oke edukasi pak jadi kita di edukasi dulu nih sama pak John Hendra dia harapan dia setahun dua tahun dia kita beli kembali lagi ke rebel dia ngeracunin kita dulu nih dia edukasi dulu setelah plan reach ya kita set up how to reach kemudian kita act encourage kepada interaction dan participation pak John Hendra dia bikin instagram motornya kemudian dia 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 bikin tuh campaign motor rebel yang dia udah modif kenalpotnya jadi kenalpot harley sehingga kemudian terjadi interaksi antara pak rinto dengan pak John Hendra wow ini motornya harley atau apa ini ini vulkan wah sehingga berubah tuh mindsetnya pak rinto jadinya harley jadi beli vulkan dan bagaimana pak rinto di convert oleh pak John Hendra dan dia convert customer brand engagementnya dari harley move kepada vulkan dan generate more leads and sales setelah convert kemudian dia tetap ongoing communication dengan pak rinto pak rinto join community kita yuk vulkan lover gitu ya atau rebel lover ada community disitu dan shift the control to your fans dan pak rinto sebagai ketuanya ketua honda rebel gitu ya honda rebel depok gitu ya fit your fans it's a team job optimize your content jadi engagement terbangun dari community so itu yang apa dengan ada community itu menjadi basis kepada penjualan anda jadi ada orang yang ingin join dengan community beli motor lagi join community ada event-event nih kita ada event nih touring ke Bali pakai apa pakai honda rebel ya punya gue ini bukan rebel yaudah beli rebel dulu deh second ada nih pak johan yandra punya stok nih pak johan kasih lagi honda rebel nah community menjadi basis untuk sales ya people berpikir gue mau join community nih sehingga penjualan pak hendera naik ini menjadi social media communication strategy menggunakan method express sampai sini ada yang tanya kan pak iya pak ijin sharing juga pak jadi di asuransi asuransi khususnya saya kan produknya garda auto ya pak asuransi kendaraan ya pak jadi kami punya produk garda auto car community pak jadi saya tim saya itu menyasar kepada plate retail dan community jadi tugas kita itu untuk menguasai market share mereka pak jadi jangan sampai ada kompetitor yang mengalahkan rating kita jadi disini misalnya kayak di susuki ya pak saya pegang di r3 club indonesia mungkin mitsubishi sekarang expander xbox ya pak dan poc honda mobilio indonesia community mungkin toyota toyota yaris club indonesia dan lain-lain pak jadi kita pegang engine with your community pak jadi mereka suatu saat misalnya ada acara atau ada event itu mereka selalu kontak kita jadi itu lebih bukan pak lebih karena mereka promosi pak jadi membutuhkan souvenir kan itu kita lebih murah pak dibanding kita membayar influencer dari misalnya fitra eri moto mobi itu lebih pahal mereka jadi kita ngasihnya misalnya paling satu eventnya misalnya dari toyota yaris club indonesia misalnya diminta 3 juta ya pak tapi kan mereka untuk follower mereka instagram itu bisa sekarang tuh hampir 50 ribu lebih pak mungkin ya pak misalnya rc misalnya lebih ke 30 ribu jadi itu lebih lebih berhasil pak menurut kami gitu pak jadi lebih jadi lebih pas ring pak lebih masuk ke community ya karena ujung-ujungnya di community nanti jadi betul pak di dalam di dalam sosial media ini kita tujuannya apa sebenarnya membangun komunitas jadi kini menjadi menjadi our cashco sebetulnya betul cashco ya tau cashco kan jadi ya betul pak jadi kayak pak hendra gitu dari dulu saya baru tau kan rng motorsport itu saya baru tau di mmm base 16 ini ada pak hendra salah satu toppingnya gitu pak dulu cuma angan-angan aja kan wah keren-keren nih di instagram motornya pak sekarang kita ternyata kita mau praktisinya gitu pak kita sebetulnya kita beruntung sekali di kelas ini ada pak john hendra bisa join dengan banyak klub sebetulnya kita beliau ini sebagai supplier kepada semua community betul pak belum lagi ditambah ada influencer kita mbak tisha noveni jujur saya megang dua akun komunitas IG ya pak dengan follower lebih dari 10 ribu itu semenjak ada ucapan dari mbak tisha aja tuh followernya ningkat drastis banget gitu ada ucapan apa dari mbak tisha jadi kan kita kan anniversary kemarin 10 tahun 1 dekade saya minta sama mbak tisha gimana bener-benernya sampai FVF pak istilahnya di tiktok atau di instagram kok bisa gitu katanya padahal saya kenalnya dari MMB16 ini itu secara tidak langsung itu bagus sekali menurut saya pak jadi semua bidang tuh ibaratnya saling bersinergi digital marketing main social media main di dalam keberhasilan bisnis kita itu kolaborasi menjadi key success kolaborasi tidak ada satu orang yang satu orang sukses gitu jarang sekali ya tetapi dia sering sukses kesuksesan itu timbul karena ada kolaborasi jadi never hesitate to collaborate with anyone alright good oke kemudian tadi kita sudah developing independent communities berikutnya berikutnya adalah social media optimizer tadi bagaimana kita membuat melihat mana yang paling berpengaruh apakah konten ini yang konten humor yang berpengaruh konten club yang berpengaruh atau konten apa yang berpengaruh kepada your viewers so this is about juga A-B testing apa yang dimaksud dengan A-B testing A-B testing adalah apabila ada dua ada dua ada dua testing yang pertama adalah business as usual dimana anda membuat konten membuat campaign as usual satu lagi yang anda bikin model disitu menggunakan regresi menggunakan binary menggunakan multinomial menggunakan smart menggunakan partial least square dan lain sebagainya kemudian berapa setelah anda lakukan menggunakan model berapa peningkatannya apakah misalkan disini rata-rata 10 viewer tiba-tiba menjadi 20 viewer terjadi incremental sebesar 100% nah social media optimizer adalah bagaimana anda mengoptimize dari semua variable variable mana yang paling memberikan dampak kepada your dependent variable bisa berupa Y yaitu kepada likes comment share views word of mouth share dan lain sebagainya sehingga anda tidak melakukan sesuatu itu apa as usual tetapi based on model A-B testing berdasarkan konten konten types apa yang paling berpengaruh kepada likes belum tentu itu yang paling berpengaruh kepada comment belum tentu itu yang paling berpengaruh kepada share bisa saja konten yang lain tetapi kalau anda ingin mengejar share ada konten A anda mengejar comment konten B anda mengejar likes konten C so it can be like that depend on your objective apa yang menjadi objective kemudian konten kita juga mensupport kepada search engine optimizer konten kita anda bikin konten ini muncul bagaimana kemunculannya di google ads lebih banyak atau lebih sedikit di google search engine di search engine itu juga kita bisa menggunakan business as usual pakai kontennya A apabila anda bikinnya pakai model konten yang yang keluar search engine multimizer modelnya keluarnya lebih tinggi ya nah ini pendekatan ini bisa lintas platform untuk konten A dimana yang lebih tinggi viewernya apakah di instagram apakah di facebook apakah di tiktok atau di twitter konten konten yang sama dimana dia paling tinggi viewernya nah itu itu dimasukkan di dalam social media optimizer ada pertanyaan sampai disini jadi ya sharing aja sih pak saya kan kebetulan apa namanya di to be lah ya pak ya pelaku bisnis yang memang kita kalau misalkan ke arah tiktok atau ke arah instagram facebook itu memang kita lakukan tapi karena B2B itu hanya untuk brand awareness aja jadi kalau misalkan karena clustering kita itu lebih ke arah saya lebih ke arah health safety environment pak HSE jadi praktikal HSE jadi saya mainnya ke link in kebanyakan gitu jadi ketika kita engage sama customer gitu ya kita pasti memberikan reward dari engagement itu nah rewardnya itu tidak hanya berupa souvenir atau gimmick aja tapi kadang yang memang additional yang memang worth it buat mereka misalkan materi latihan HSE berupa flash disk gitu ya ataukah cocer Indomaret lah gitu ya misalkan cuma 50-100 ribu tapi dia bring impact gitu ya misalkan memberikan apa namanya komentar atau komen-komen yang memang telah menggunakan jasa kita gitu ya nah itu bisa bring benefit juga bisa bisa apa namanya attract people untuk apa menghubungi kita gitu jadi ketika kita clustering misalkan saya kan per area misalkan apa namanya mining oil and gas lalu high risk building atau petrochemical industry gitu ya itu kan approach-nya beda-beda gitu dan yang kita tawarkan itu juga beda-beda sesuai dengan customer needs lah gitu ya kebutuhan mereka itu sebenarnya apa nah itu kita juga bikin apa namanya proactively content tapi memang yang related ke bidang-bidang tersebut gitu yang core business core business yang sesuai gitu ya dengan clustering tadi nah memang dari engagement ini reward itu dibutuhkan apabila reward tidak dibutuhkan kadang orang itu malus engage gitu meskipun misalkan dikasih souvenir pun dia sekadang menolak gitu kadang yang memang bring added value buat mereka itu apa sih gitu ya jadi not only souvenir atau pagi make tapi memang yang memang kayak misalkan materi yang bisa bisa lihat kayak misalkan buku peraturan perundangan K3 gitu ya itu kita kita soft copy kita masukin ke flash disk flash disk itu buat mereka nah itu mereka seneng banget dan mereka mau itu karena mereka kan susah untuk mendapatin peraturan perundangan yang berlaku gitu ya sesuai kemen Kementerian Tenaga Kerja gitu nah itu ketika ada materi dari flash disk itu ya dia baru mau tuh dia baru mau tapi kalau enggak kadang suka aduh maaf ya maaf ya kayak gitu ya jadi kadang itu reward memang diperlukan sih pak tapi yang bring added value ya gak cuma voucher cuma-cuma tapi ya ya saya bilang di voucher Indomaret pun ya memang dia bring added value buat mereka mereka terima mereka mau tapi kadang mereka komennya hanya dikit-dikit aja tuh beda sama kalau kita kasih materi gitu ya kita kasih peraturan perundangan undang-undang nomor 1 tahun 70 tentang ketiga gitu ya itu dia pasti langsung tuh ngomong bercerita tentang HSE apalagi memang kita masuk ke komunitas HSE regional tanggrang regional DKI atau regional Bekasi nah itu bisa lebih meng-cover apa namanya orang yang inquiry lah ya gitu pasti bahasa Indonesia ya inquiry masuk lah gitu pak gitu kurang lebih sih seperti itu pak yang memang saya dapatkan dari materi ini jadi memang benar five rules ini benar-benar apa namanya aktif ya benar-benar diterapkan dan ini running well banget sih pak jadi secara secara B2B memang ada sedikit perbedaan dengan B2C kalau B2C dia lebih kepada mesh mesh consumers banyak gitu ya sehingga kita perlu pendekatan yang social media optimizer dia spesifik konten mana ini mana ini apa ini apa sehingga ketahuan best profile yang bakalan meningkatkan views bakal meningkatkan comment bakal meningkatkan share on top of platformnya berbeda-beda tetapi kalau dia B2B kan customernya sedikit ya kan kalau customer sedikit bisnis as usualnya mungkin voucher begitu ya coba dan memang yang paling ampuh tetap yang visitor ya pak customer convassing tuh lebih ampuh sih kalau B2B daripada jadi namanya istilahnya Genba 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 ini kalau B2B gak cukup kita cuma call mereka tidak dihargai kalau cuma call ada masalah anda harus datang visit ada visit nah terutama untuk yang kulturnya Jepang ya Jepang kalau ada masalah mereka oh ada masalah mereka callnya cuma buat identifikasi oh ada masalah tapi mereka kalau ada masalah tidak mungkin mereka selesaikan dengan call mereka pasti datang visit foto kemudian lihat kemudian tanya nah inilah yang menjadi apa menunjukkan tingkat engagement engagement kepada your client your supplier your vendor sehingga ada yang membedakan di dalam gesture terhadap B2B dan B2C kebayang Astrid iya iya pak benar saya sepakat sih sama bapak memang benar saya memang business owner di konsultan HSA dan ISO pak memang kita sekarang udah memang expand ke produk tapi produknya juga related ke personal protection equipment itu seperti SCBA fire extinguisher fire alarm system seperti itu ya mau gak mau kita yang lebih masih dominan itu memang ya call visit ya kita visit customer kita canvassing itu more than apa apa ya namanya lebih berpengaruh lah gitu ya lebih berpengaruh daripada social media tapi again social media tetap kita lakukan memang hanya untuk brand awareness atau sekiranya pertemanan yang sudah jadi klien kita kita add lalu mereka melihat kegiatan-kegiatan kita yang continuously lalu mereka lebih percaya lagi untuk menggunakan jasa kita in the future jadi ketika dia melihat oh oke ini perusahaan sustain oke ini perusahaan bukan bukan ecek-ecek lah gitu ya bukan hengki-pengki bukan perusahaan mickey mouse lah gitu ya nah dia will be continuously order dengan melihat success story atau e-newsletter yang memang kita berikan melalui misalkan kita berikan sertifikat berupa barcode dia bisa ngecek ada nama dia di website kita misalkan ataukah kita kasih link e-newsletter berupa kegiatan-kegiatan yang mereka telah ikuti itu juga bisa meningkatkan traffic web kita jadi ketika traffic web kita meningkat search engine juga akan naik tapi memang dibutuhkan juga kadang booster kita bayar gitu ya pak untuk search engine misalkan kita klik HSE itu nanti yang keluar ASK gitu misalkan kayak gitu pak kurang lebih bisa seperti itu kalau misalkan strategi kami cool right so that is the topic for us for today any questions regarding social media marketing ada yang ingin ditanyakan bapak ibu silahkan pak jerry saya mau tanya pak jerry ini kebetulan kan saya kemarin ngobrol sama mas anwar ya pak jerry sekarang dia umasnya ubape ya jadi saya kasih apa saya kasih komen tentang akun instagramnya magister manajemen kita jadi kita kan mempelajari tentang digital marketing itu kan untuk sekarang mereka kan monoton pak jerry karena dia pakai jasa kelola media sosialnya jadi kurang engagement dengan followernya gitu pak jerry saya kasih masukan lebih baik tetap seperti biasa seperti akun kampus aja yang ada interasinya dengan mahasiswa jangan terlalu monoton jadi dia kurang engagement ya surveinya kurang ada poolingnya gak dapet gitu ya kemarin ngobrol sama pak arif juga kan untuk batch yang 18 kan agak kurang ya pak apa peminatnya mungkin salah satunya dari situ kurang kurang memanfaatkan di sosial medianya ya betul pak harusnya lebih ditingkatkan lagi pak iya itu untuk untuk jasa kelola media sosial itu gimana pak jerry itu banyak benefitnya pak atau malah justru merugikan bisnis owner pak jerry kan banyak tuh yang biasa-biasa di media sosial kan menawarkan agensis atau mungkin tambah follower gitu kan agensis iya tambah follower misalnya 10 ribu follower kita cuma bayar 500 ribu tapi followernya pasif semua pak jerry itu follower follower robot semua iya betul pak jerry jadi jadi di sosial media ini kalau kita lihat di twitter itu berapa yang akun beneran berapa yang akun robot banyakan mana akun benernya apa akun robot banyakan mana coba banyakan robot begitu juga kalau yang jual beli akun banyak akun mana akun robot jadi kita beli mahal-mahal beli akun robot buat apa gitu semua semua by design pakai artificial intelligence nge-like nya setiap setiap 3 hari setiap tanggal ganjil genep setiap tanggal ganjil nge-like ya gitu kan repot ya di berbeda kalau dia organik gitu ya kalau dia memang bisa organik tetapi kalau agencies itu kalau kita tidak memiliki kemampuan misalkan di dalam search engine optimizer kita pakai agency untuk search engine optimizer itu mungkin ya supaya kita nggak bayar google adsense yaudah kita tingkatin aja google search engine karena sifatnya dia lebih lebih sustain ya daripada kita pakai google ads ya selama periode itu dia kita muncul tapi lewat itu kita hilang lagi gitu kan tapi kalau dengan google search engine dengan search engine optimizer itu dia lebih sustain ya sebetulnya saya sudah sampaikan juga ini ke apa ke manajemen tetapi kan yang handle kemarin bukan mas Anwar kan kemarin itu baru deh masih baru yang sebelumnya ya sekarang mas Anwar baru handle ya diminta untuk handle good thank you ada lagi yang ingin tanyakan Pak Jerry sebenarnya di luar mungkin di luar materi ini aja sih tapi saya cuma sedikit kuris aja sih Pak Jerry soal social media let's say lah kayak usahakan sebut lah sebut sebuah merek misalkan instagram kan ada orang yang bilang semakin sering kita aktif di instagram maka itu jumlah followers akan semakin meningkat gitu tapi once saya pernah enggak ngapa-ngapain maksudnya enggak enggak ngapa-ngapain enggak jarang juga upload enggak buat instastory ya sepi aja pokoknya kegiatan saya sepi di instagram pada saya tapi justru saya bingung kok followersnya malah justru nambah gitu itu sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di balik itu semua Pak bukan karena persona bukan karena persona tetapi karena persona itu Tissa enggak apa ini saya harus bertanya loh Pak Mbak Tissa diem aja FVP loh lamun aja di video ini FVP Mbak Tissa tuh jadi jadi gini Tissa karena Tissa business as usual tiap hari muncul di layar gitu kan jadi Tissa Tissa enggak ngapa-ngapain memang muncul bagi Tissa enggak muncul di layar itu enggak ngapa-ngapain enggak gini Pak dalam satu hari itu saya tetap siaran kayak biasa kehidupan berjalan normal enggak ada yang spesial enggak ada yang aneh upload juga jarang enggak posting di feed enggak posting reels enggak posting juga instastory tapi kok itu followers bisa sehari sampai nambah sebingin 200 sampai 300 atau misalnya pokoknya udah ratusan lah gitu tapi ketika pernah juga di hari yang yang tipe keli jenis harinya sama itu followersnya kok kadang cuma 20 yang nambah atau segala macam itu sebenarnya apa sih yang terjadi di balik itu semua Pak itu di kondisi hari normal yang relatif bebannya sama kegiatannya sama segala macamnya sama jadi ada yang disebut di dalam di dalam ini kita masuk ke sini tadi topiknya di sini tuh jadi ada yang disebut dengan terbentuknya terbentuknya komunitis Tisa sudah ada komunitis di situ yang bernama TFC yang ketuanya namanya Pak John Hendra Pak Jerry jadi 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 ketika brand equity Tisa sudah terbentuk ketika brandnya sudah terbentuk itu ada komunitis di situ Tisa football club Tisa offensive fans club ya ketuanya Pak John Hendra nah jadi jadi korlapnya Bang Doti ada jadi Dewan pembina karena ada brand equity yang setiap hari setiap hari orang melihat brand equity nya makin lama makin tinggi makin mahal gitu ya brand dari mana brand equity itu kombinasi dari apa promosi dan physical evidence kan ada equity di situ brand nah ada ada promosi promosinya itu belum tentu promosi saat ini sekarang kayak Pak John Hendra ngeracun kita dengan Honda Rebel dia promosinya sekarang kan apakah kita belinya sekarang bisa setahun lagi kan bisa dua tahun lagi kita belinya kan sifatnya Pak John Hendra itu dia memberikan edukasi Tisa memberikan edukasi Pak Septiadi keracunnya setelah satu tahun baru dia follow kalau saya lebih ke rekomendasi Pak Nyeri mungkin sekarang saya belum beli ya Pak cuma misalnya teman saya tertarik ya Pak langsung saya arahkan ke bengkelnya Pak Hendra ya betul tetapi semuanya dapat emosi nah itu juga sedikit sharing Pak mengenai otak marketing ya Pak John Hendra sebagai ketua TFC mungkin tidak bukan tadi pertanyaan Mbak Tisa kan Mbak Tisa jarang upload di Instagram tapi kenapa follower bertambah terus jadi di Instagram itu ada dua segmen satu segmen toko publik sama bisnis nah kalau misalkan di IG tersebut seperti toko publik seorang entertain itu biasanya tingkat percayaan suatu follower itu berpengaruh yang namanya ada conteng biru kalau Bapak pernah lihat di Instagram ada conteng biru nah sedangkan di bisnis itu susah dapatnya kita udah mencoba nah conteng biru itu berpengaruh terhadap percayaan netizen kita nah makanya tersebut kenapa seorang toko publik seorang entertain itu tanpa dia upload dan akun IG-nya itu asli bukan yang fake ya Pak itu sekali update itu pun follower bertambah terus nah makanya tadi itu conteng biru tadi itu sangat berpengaruh Pak untuk percayaan terhadap seorang tokoh conteng biru itu juga meningkatkan equity setiap kita di ruangan ini memiliki brand equity-nya masing-masing ya ada setiap orang memiliki brand equity yang berbeda-beda kalau saya bikin konten bolak-balik bolak-balik yang follow sedikit kalau Tisa gak perlu bikin konten gitu ya tiba-tiba followernya tambah terus ngalir terus ya kayak gitu udah juga tempo-tempo stuck sih Pak ada juga temponya stuck ya tapi itu tinggal istilahnya tinggal secara secara brand itu sudah ada brand equity-nya sudah ada jadi ingat ada brand equity kemudian ada relationship antara Tisa dengan audience kan kita berdiskusi dengan audience kan ada relationship equity yang itu relationship itu dapat dari people dan apalagi kemarin people dan place ada TV One dan Tisa sebagai people itu membentuk relationship equity ada equity yang memiliki relationship dengan audience dia nunggu-nunggu nih Tisa muncul karena ada relationship equity dari Tisa dengan audience kemudian dari brand ada promosi dan physical evidence ada review ada ada testimoni ada ada review tentang Tisa ada ada apa 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 award Tisa dapat award ini segala macam ada physical evidence muncul kan kemudian ada lagi yang dia service equity ada product price dan product price dan physical evidence satu lagi proses promosian proses nah itu ada jadi ada ada apa dari sisi product price dan proses nah value equity jadi value value dari Tisa itu dari produk Tisa produk Tisa itu apa acara Tisa itu produk Tisa gitu acara Tisa itu adalah produk yang Tisa buat ada produknya itu acara Tisa itu produk price apa price itu bukan belum tentu uang tapi value atau informasi atau pengetahuan yang didapatkan oleh audience dia anda dapat pertanyaan anda itu memancing memancing orang jadi berpikir kan yang membuat mahal anda adalah pertanyaan anda Tisa pertanyaan anda itu membuat orang jadi berpikir itu yang menjadi value offering equity jadi ada 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 produk acara anda ada price dari sisi informasi yang berharga yang didapatkan oleh audience pertanyaan-pertanyaan anda yang membuat orang berpikir panjang gitu ya dan prosesnya anda anda memberikan anda seperti menampilkan menampilkan apa menampilkan membuat penampilan anda penampilan anda ketika anda gesture anda segala macam proses anda bertanya sampai anda menggiring mereka masuk ke dalam jebakan tikus gitu ya jebakan batman sampai mereka gak bisa ngomong lagi sampai mereka semua terdiam akhirnya ngaku kalau mereka maksudnya seperti itu nah jadi anda bagaimana anda menggiring mereka masuk ke dalam kayak anda ngangon bebek gitu ya diangon diangon terus masukin kandang gitu ya baru dikunci gak bisa kemana-mana lagi nah itu ada proses disitu yang menjadi menjadi tontonan yang menarik dan itu offering value anda dibandingkan dengan TV sebelah ya misalkan Rosie ya Silalahi misalkan dibandingkan dengan toko sebelah lagi siapa nah itu adalah offering kemudian anda punya relationship anda punya equity brand yang mana itu menimbulkan yang menimbulkan apa yang disebut dengan loyalty loyalty dari audience anda mereka lama-lama loyalty-nya muncul gak mesti sekarang setelah mereka menikmati acara anda loyalty-nya mungkin muncul setahun lagi dua tahun lagi atau tiga bulan we don't know muncul lah yang disebut dengan loyalty jadi ketika loyalty anda udah mulai naik tambah lagi subscriber atau follower tapi ketika loyalty anda turun subscriber mulai turun wah artinya anda harus perbaiki secara equity anda branding anda mungkin lagi turun atau anda jarang tampil di TV atau dari sisi produk offering anda mungkin pertanyaan anda udah mulai gak pertanyaan anda udah mulai gak udah mulai gak menantang gitu ya atau pertanyaan anda biasa-biasa aja gitu nah itu yang menjadi kekuatan di dalam bagaimana kita bisa meningkatkan loyalty dari audience kita coba yang Tisa pagi pak pagi pak tiba-tiba keinget pak misalkan ya pak misal saya mau punya mau jualan sesuatu let's see lah mungkin produk tertentu atau apa gitu kan buka bisnis ke sekecilan dengan yang bapak sampaikan tadi dengan melihat beberapa faktor bapak sampaikan tadi apakah itu akan merusak merusak apa ya brand equity yang sudah terbentuk di yang sosial media bapak bilang tadi kalau misalkan saya menjual produk juga di dalam sosial media yang sama no jadi ketika anda sudah memiliki fund base yang loyal kepada anda whatever you do they will follow whatever you sell they will buy jadi sebaiknya tetap menggunakan main account atau buat yang baru dan nge-link ke account yang bersangkutan misalkan kan ada di bio-nya itu misalkan owner bla 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 gitu ad bla 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 segala macam atau kita betternya untuk di tahap awal saya pakai punya yang saya main account saya jadi 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 seperti kita ketika punya mailchimp ya anda punya data 75 juta ya kemudian Pak Arinto Tisa tolong jualin dong produk gue karena lu punya base 75 juta email address anda beli dari Tokopedia terus datang lagi Pak Sepciadi Tisa tolong jualin dong asuransi gue karena anda punya fund base karena anda punya email address 75 juta dari Tokopedia begitu juga ketika anda punya follower yang dia loyal kepada anda karena anda punya offering yang mereka suka equity yang mereka cocok sesuai dengan mereka punya appetite kemudian juga relationship yang bagus sehingga Tisa tolong jualin dong produk gue buat ke follower lu nih so you can do within your prime account gak mesti bikin akun kecil karena follower anda ada disana bukan disitu anda jualan di tempat yang lain mereka gak disitu itu kan itu kan kalau misalkan saya diminta bantu ini Pak misalkan itu mungkin ya kerjasama lah entah pokoknya kerjasama lah Pak ya misalkan Pak Rinto Pak Setiadi segala macam tapi kalau misalkan itu brandnya saya saya bangun sendiri ataupun misalkan barangnya itu barang yang punya sendiri itu sebaiknya apakah tetap campur aduk di main account atau mungkin sebaiknya starting awal saya buat akun yang baru tapi disitu saya tulis di account yang yang main itu bahwa saya misalkan main linknya itu bag link bisa tapi kalau anda tidak mau ruin anda punya reputasi atau profile anda bikinnya di story aja jadi bukan di posting ya kalau di posting kan itu kalau anda pengen menciptakan citra sebagai seorang presenter jadi anda fokus ke presenter ya anda taruhnya di story atau anda taruhnya di IGTV atau anda taruhnya di reels that's okay reels nah tetapi kalau anda kalau yang di posting artinya anda spesifik yang posting untuk topik-topik yang serius begitu ya nah jadi gak apa istilahnya supaya profile anda itu tidak tidak kacau tidak blur nah taruhnya ketika anda happy-happy ya di reels kayak si apa itu ya Brigita begitu tuh dia dia jualan skincare gitu ya dia di reelsnya dia jualan skincare aku pakai ini loh sekarang skincare aku itu Brigita endorsement dia endorse ya endorse jualan-jualan jualan-jualan apa makanan dari mana baru datang aku suka banget nah tetapi dia kan gak taruh di postnya dia taruhnya di story nah itu istilahnya dia buat apa sih bantuin temen-temennya lah gitu ya misalkan that's okay nah yang penting yang di posting anda tidak tidak blur karena kan kalau yang story kan cuma berlaku 24 jam ya alright menjawab Tisa alright terjawab Pak terima kasih any other questions jadi enak orang-orang tembak Tisa tuh punya privilege sendiri ya Pak Anjiri ya dia bikin bisnis sudah punya follower banyak sebenarnya tapi bingung bisnis apa ini pas FTMB masih berpikir kalau Tisa gue bilang cocok jadi wali kota dimana gitu semua orang udah tahu dia jadi anggota DPRD jadi anggota DPR jadi wali kota gubernur terpikirkan saat ini Pak tapi pilih sama Mas Drogi intinya intinya cewek punya follower banyak centang biru good looking aman lah coba lihat jaminan juga banyak juga senior yang gagal menuju parlemen Pak ada mahasiswa MM yang cowok siapa Mas Bayu ya Mbak Tisa itu presenter juga cuma 3 ribu followernya kalau cowok susah itu udah hukum malam berarti cewek udah menang dan to be honest emang follower follower saya itu follower aku itu hampir 90% laki-laki jadi susah kalau misalkan kamu promo barang jadi susah kalau misalkan kamu promo barang kan perempuan tertariknya sama perempuan ya maksudnya segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan tapi followersnya tanyakan laki-laki jadi kayaknya juga bisa cocoknya itu promo mobil tempatnya Mas Doni sama motor mbak banyak yang beli deh promosiin pesawat si Tiling belum cuman Mbak Tisa bisa itu endorse saya karena kita belum itu Mbak Tisa cuma Riton keritanya gak buat Pak Mas Endra iya politikus postes 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 oke 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 sebentar sambil ngobrol ya saya postes saya lepasin dulu ya buka postes dulu postes dulu postes dulu dong kita gak sabar tuh Pak Rinto tuh bentar ada kerja kelompok Pak habis ini Pak apa? ada kerja kelompok oi oi oi